Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mengambilkan peluang untuk video analisis tentang materi nanofosil Jadi ini adalah video yang kedua Pada video kali ini akan fokus kepada aplikasi dari nanofosil itu sendiri, itu tentang biocetigrapi nanofosil pelaga kelemat dan pelaga kelemat dan pelaga kelemat Materi tentang nanofosil bisa di buku Antrong dan Bresir yang judul Mikrofosil pada bab 14 tentang kalterus nanofosil Kemudian juga bisa dibaca di buku Hark dan Brussma juga membahas salah satu bab yang membahas tentang kalterus nanofosil Baik, mari kita mulai tentang biocetigrapi nanofosil Jadi dalam biocetigrapi nanofosil ada 3 zonasi yang sering digunakan yang pertama yaitu adalah zonasi Martini dan P71 inilah zonasi yang paling umum dan banyak di dalam zonasi Martini menggunakan dua notasi NN dan NP jadi dia membagi dua untuk di zaman kaltergen dengan anotasi NP NP1 sampai NP25 sedangkan untuk zaman menggunakan anotasi NN NN1 sampai NN21 NN1 itu 6 zonasi yang kedua itu adalah biocetigrapi nanofosil ini menggunakan anotasi dengan Cp jadi Cp1 sampai 19 ini untuk paleogen Cp1 ini untuk paleogen api tucokolit itu sudah kita bahas di video ini kemudian ada Cn1 untuk NN1 sampai Cn15 kemudian yang paling baru yang terbaru untuk zonasi nanofosil itu adalah Redman dan kawan-kawan tahun 2012 ini membuat anotasi menggunakan ini ada CnM jadi catarys monofosil measen jadi membagi berdasarkan ala di sini juga measen jadi kalau untuk oligosen CnO yaitu juga oligosen dan seterusnya sedangkan mati akada itu menggunakan kalengen dan meagen itu akal zaman baik mari kita lihat lebih dekat ini adalah zonasi yang disampaikan oleh Martini 2021 jadi ini adalah kisaran umur dari setiap spesies indeks yang digunakan ini adalah nama zonanya dan ini adalah nama zonanya kemudian oleh Opada Bakri 1080 ini beranotasi yang disampaikan oleh Opada Bakri ini nama zonasinya ini nama zonanya nah karena ini yang lebih baru dari mati ini maka dalam tabel ini ini dia sudah membandingkan atau mengkorelasikan setiap zonasi yang dia bikin dengan zonasi sebelumnya itu zonasi makini jadi kalau sebagai contoh bisa anda lihat disini adalah ini contohnya adalah ini NP24 untuk apa zonasi makini itu ikkivalen dengan CP19A ya itu oleh Opada Bakri dan seterusnya jadi anda bisa membandingkan mengkorelasikan dua buah zonasi yang apa yang yang berbeda kemudian zonasi yang ketiga yang terbaru dari Dokumen 2012 itu menggunakan atau si KALA atau ini KALA ada jadi menggunakan tiga karakter disini ada C, N, N untuk Nielsen ini C, N, T, L untuk apa Nielsen ini sebagai contoh perhatikan ini TN6 berikut dengan N8 equivalent dengan TNN12 untuk zonasi namanya adalah ini zenal ini adalah di zonasinya dokumen disampaikan juga di datum nah ketika anda perhatikan ada sedikit perbedaan antara zonasi dokumen dan pada bakrinya pun waktu ini dalam taparnya itu sudah mencoba mengkorelasikan sebuah dia datang yang ada dengan umur-umur absolut bagaimana di sini, sebagai contoh kalau kita tertemu di skotor hamatus ini sebagai top, berarti dia sebagai last apparent atau pemunculan akhir dari paksoan hamatus ini ini umur absolutnya itu adalah 9,65 juta tahun dan perhatikan juga dia juga menyampaikan beberapa spesies yang sebagai alternatif untuk dia datang sebagai contoh, ketika ini adalah hamatus ya ketika di sampel Anda tidak menemukan adanya hamatus yang cukup bagus untuk dibujudkan sebagai dia datang maka Anda bisa menggunakan dia datang alternatif seperti contohnya, adanya hamatus atau di skotor gelus di sini, ini yang munculnya hampir bersamaan dengan besok hamatus, sehingga beberapa birut ini sangat layak digunakan sebagai batas zona ini adalah pembanding, jadi mencoba membandingkan zonasi Martini, Okada, dan Darkman termasuk juga mencoba melihat budatum yang digunakan dan untuk contoh disini adalah zonanya Martini disini ini adalah zona N17 dengan Martini maka dia ekopalan dengan zona CN12C perhatikan disini bahwa nama zonanya hampir sama baik Martini pun Okada ini berdiskluster antara radiatus ini juga berdiskluster antara radiatus oleh Batman juga sama menggunakan pemunculan dari nama zonanya CNTL CNTL 5 ini bisa anda cek lebih lengkap lagi nanti di buku geologic timescale di GTS September 2012 itu tidak lengkap membandingkan setiap zona-zona dari ketiga zonasi standar ini baik, selanjutnya mari kita bahas ke topik yang selanjutnya itu tentang value kalimat dan value somografi yang ini fokus kita fokus pada value kalimat dan value somografi berdasarkan nama fosil ini adalah hasil quaring dari pengemboran di apa Dipsy di laut jadi pengemboran Dipsy Drilling mereka sudah mengemboran cukup banyak sekali di laut laut ini adalah core hasil core yang diambil di Dipsy Drilling perhatian disini ada titik-titik hitam disini nanofosil itu membutuhkan sampelan sangat sedikit sekali setelah kita bahas di video sini bagaimana preparasi nanofosil membutuhkan hanya paling beberapa miligram sampel untuk bisa diperkenasi sehingga dengan sampel yang sedikit maka kita bisa menganalisis dengan interval yang sangat rapat sekali dengan penelitian yang sangat detail sekali kalau kita melakukan disini ini mereka mencoba untuk melakukan analisis sampel itu hampir dengan interval kurang dari satu satu sentimeter jadi mungkin setengah sentimeter jadi setiap setengah sentimeter mereka ambil sampelnya dan mereka coba analisisnya dengan mengambil sampel yang interval yang detail tadi maka mereka akan bisa merekonstruksi paleosomografi dan paleofalmat pada waktu itu dengan detail sekali jadi bahkan sampai interval perubahan 25 tahun itu bisa dilakukan dengan studi nanofosil kenapa? karena interval sampel yang diambil itu bisa sangat-sangat rapat sekali jadi semakin rapat sampel Anda ambil maka interval umur yang Anda hasilkan juga semakin detail semakin rapat baik nah ini beberapa spesies gen suri paleo paleoklimat pertama yang paling penting itu adalah mispastor itu adalah gen suri suhu hangat untuk umur-umur paleogen dan dan banyogain jadi ketika sampel Anda menggunai spesies gesfaster maka ketika kelimpannya kebeminan maka bisa dikasihkan kemungkinan merupakan kondisi yang hangat pada masa terendak penyiasi dengan tersebut kemudian penjirian lain itu suhu dingin biasanya menggunakan ini ini gelangan kokolik jadi spesiesnya namanya kokolikus gelagikus ini secara deskripsi sudah kita bahas di video sebelum ini jadi ini dena kokolikus gelagikus ini sepatu pencuri dingin jadi ketika kita menjumpai untuk dominan kokolikus gelagikus maka secara kemungkinan maka itu sedang pencuri untuk lingkungan yang yang dingin jadi cukup buat spesies ini itu sudah bisa merekondisi paleo-plemat secara cukup detilai sekali baik dingin ataupun hangat baik mari kita lihat disini jadi bagaimana peranan nanopastia terhadap penentuan apa baik paleoekologi paleo-plemat dan paleosunografi jadi semangat sudah kita bahas ini kopolitofor sederah seduduk dan kopolit yang duduk di laut jadi dia tersebar cukup luas sekali di apa di cukup bersebar cukup luas ya pada zona eopatik zone jadi pada zona yang ada cahayanya jadi kenapa dia butuh cahaya ya karena dia butuh sinar matahari dan dia menjadi bagian yang paling penting ya jadi bagian paling penting dalam pito planton pito planton community yang penting sudah kita bahas kemarin bahwa dia sebagai rantai makanan yang utama dia sebagai sumber makanan di laut kemudian nanofosil ini juga digunakan sangat iwas sekali untuk interpretasi paleofologi dan juga paleosonografi jadi sudah banyak sekali studi tentang paleofologi dan paleosonografi berdasarkan nanofosil nah pada saat ini jadi studi studi tentang nanofosil itu sudah banyak yang menyimpulkan bahwa ini perubahan dari ukuran size of kokolit jadi perubahan dari kokolit dan produktivitinya jadi produktivitinya adalah secara produktivitas atau kelimpahan dan nanofosil itu sangat tergantung sangat sensitif sekali sangat tergantung dari apa dari perubahan dari kondisi laut itu sendiri ya atau kondisi laut yang dimaksud disini ini ada tiga yang yang diselagi akhir yang utama ada nitricline ada termocline dan upfilling apa pengetahuan jadi kaya tidak menurut nutrisi di laut ya jadi ini dan nitricline tingkat pengkayaan nutrisi di laut nitricline dan termocline suhu ya jadi perubahan suhu juga menentukan melimpah tidaknya setelah spesies nanofosil termocline jadi tingkat suhu di laut atau akibat upfilling ini pada fungsi tentu upfilling jadi nitricline dan termocline atau upfilling upfillingnya apa sudah kita bahas di video kemarin nah mari kita lihat secara singkat ini adalah secara struktural vertikal laut kita jadi dibagi dan bagian dalam ini pada kedalaman kurang 500 ke bawah ini ini kita menemukan apotek apotek zone itu dimana sangat dalam ya dia dalam dan dia gelap dan sedih jadi ciri-ciri dari apotek zone itu gelap dingin dan apa jadi dalam gelap dan dingin jadi dia dua apa low biological jadi sangat sedikit saya lihat aktivitas makhluk di bagian bawah ini nah pada zona yang atasnya ini kita menemukan dengan termocline semoga itu apa itu dimana kondisinya perubahan suhu secara secara sistematis atau berasur berubah ke atas jadi ketika ini adalah dingin maka dia berasur semakin ke atas semakin hangat gitu juga dengan nutrifying artinya nutricline itu secara nutrisi juga akan ada perubahan dari bawah sampai ke atas ada peningkatan nutrisi dari bawah sampai ke atas ke atas nah mari kita lihat jadi yang ketiga selain termocline dan nutricline itu adalah upwelling bisa dikebas kemarin kenapa upwelling menjadi penting karena naiknya arus dari bawah menuju ke atas dan mengangkut apa mengangkut nutrisi yang cukup payahkan nutrisinya jadi ini akan mempengaruhi kelimpahan dari nanoplanton sendiri yang ada keemukaan nah trafikan disini ini adalah kurva termocline bagaimana laut itu sendiri semakin ke permukaan dia akan semakin hangat pada interval 1000 meter atau 1 kilo ke bawah laut sampai ke 200 meter itu ada peningkatan sihu secara terjual secara 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 sistematis 13 terjual kalau di bawah itu adalah 4 derajat terjual kelimpahan 23 terjual 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 baik kemudian mari kita lihat kondisi upwelling ini ini disebut dengan kondisi mixing akibat upwelling nah apa dampak dari upwelling ini kemarin juga sudah di dampak pertama high productivity of planton jadi meningkatnya produktivitas planton di permukaan laut apa dampak dari meningkatnya planton di geologi dampak yang bisa kita lihat itu adalah good formation of petroleum fosthrope bisa menjadi sumber dari batuan induk fosthrope pada hidrocarbon itu salah satu dampak positif meningkatnya produktivitas planton di permukaan yang intinya bisa menjadi sumber dari petroleum system atau menjadi sumber dari batuan nah kondisi ini adalah salah satu contoh spesies yang bisa menemputkan bagaimana kondisi laut pada masa saat ini ini adalah spesies floris floris pera profunda ini adalah spesies yang banyak hadir di laut untuk saat ini dipas kondisi resen itu cukup banyak di laut dan dia sebagai indifator untuk prosenegrafi yaitu dipenamakan dengan florisfera atau fonda dan biasanya digunakan untuk menentukan dua kondisi laut itu kondisinya adalah hangat itu yang dimakan di metroponda tapi untuk kondisi resen atau potenery untuk laut yang satu ini jadi kondisi sampai sampai holocene itu bisa memikinkan protuber jadi floris merah protuber nah kondisi lagi sendiri dibagi dua jadi ada kondisi mixing condition by appealing jadi kondisi mixing akibat appealing jadi dampaknya high nutrient supply jadi tingginya supply nutrisi dan nantinya mengubahkan tingginya produktifitas dengan pelantuan dampaknya apa karena produktifitas tinggi biasanya nanof ukuran nanof planten menjadi kecil kecil jadi ukuran kokolit tadi ukuran nanof planten menjadi kecil nah kondisi kita adalah kondisi stabil akibat dari termocline dan nutrient nutrient plant jadi dia secara normal jadi normal sebenarnya perubahan bukan akibat nutrient termocline dan nutrient plant nah stabil kondisi ini diterikan oleh low nutrient supply intinya supply nutrisi sedikit pada permukaan laut nah dampaknya apa low produktifitas sedikit produktifitas terlantan dan dampak yang kedua apa ukuran kokoliknya menjadi lebih besar jadi kalau stabil ukuran kokoliknya besar sedangkan mixing kondisi ukuran kokoliknya menjadi lebih kecil jadi ada dua katakulgi disini melimpah atau banyak ukuran kokoliknya kecil sedikit produktifitasnya sedikit serp lintang sedikit tapi ukurannya besar mixing dan stabil kondisi baik contoh untuk yang resem orsen atau untuk yang kondisi basal ini banyak menggunakan propunda ketika banyak propunda maka kondisi stabil dan pada kondisi yang hangat untuk umur yang lebih tua dari otanery biasanya menggunakan disk cluster kemarin kita bahas disk muncul oleh pari ossen dan dia punah pada akhir kondisi ossen pada awal krist ossen sehingga untuk umur umur lebih tua dari sedangkan untuk umur yang resen kota neri menggunakan propunda kondisi kedua adalah kondisi mixing kondisi apa mixing atau percampuran akibat pra appealing ini adalah kondisi hangat jadi menunjukkan kondisi dingin jadi dampaknya apa karena dia mixing maka biasanya high nutrient banyak menutrisi maksud sehingga kelihatan pahannya banyak dan ukurannya kecil kecil nah ini adalah kondisi yang 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 gini baik kondisi yang hangat stabil itu juga disebut dengan kondisi oligotropic condition jadi kondisi stabil condition dan oligotropic condition itu sama jadi kondisi hangat stabil ini seperti kondisi oligotropic condition jadi contohnya jadi kondisi yang hangat ukurannya besar-besar dan melimpah cukup banyak risk masker jadi kita ketemu lokopolit ukurannya besar-besar cukup banyak maka itu indikasi untuk kondisi yang lain sebagai contoh kalau di kita itu adalah di umur oligocene umur oligocene saya pernah menganalisi sampel nanofosil untuk umur oligocene di rungkar rungkar gantung rungkar gantung itu sangat khas sekali umur-umur oligocene kita temukan oligocene besar-besar sekali dan beda sekali dengan spesies yang dikumpai pada kemaksi sentolo tentunya sentolo yang apar sentolo itu spesies oligocene banyak sekali untuk menunjukkan implikasi dunia jadi untuk di pulau jawa terutama di kita di jahat sendiri kita bisa membandingkan nama posil di formasi wongkal gampi yang banyak sekali yang disklaser dan ukuran besar-besar dengan apor sentolo yang ukuran kokol ini kecil itu kondisi secara climate yang berbeda jadi wongkal gampi kondisinya adalah hangat terkenal di kondisi sedangkan atau sentolo kondisinya adalah yang dingin yang bengenanya kokolik ini kondisian kedua kondisian atau mixing tadi jadi small reticul penistran atau bagian kokolik ini melimpah banyak sekali jadi ini sangat kase kali kalau anda melihat nanofosil coba anda perhatikan pada formasi sentolo di apor sentolo itu kelimpahan fosilnya luar biasa banyak sekali dan ukuran peningguar kecil-kecil itu indikasi bahwa sebenarnya pada akur sentolo terendapkan pada kondisi yang kondisi mixing atau kondisi yang dunia baik ini adalah satu-satu kontrol kasus yang disampaikan oleh prof. 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 2015 pada presentasi di IAI jadi tadi kita sudah bahas tentang bagaimana apa biosektigrafi dengan cukup detil dengan biosektigrafi cukup detil maka kita akan bisa identifikasi uncompornity ini sudah kita bahas di nantar kuliah sebelumnya bagaimana kita identifikasi uncompornity berdasarkan apa biodatum dengan biosektigrafi dengan detailnya biosektigrafi yang kita gunakan maka kita bisa menentukan bagaimana rate sedimentasi 16-12 cm per ribu tahun kilo-year ini bisa kita hitung mungkin kita bisa menentukan beberapa event-event uncompornity apa yang bisa diantukan disini ternyata setiap event-event uncompornity itu menunjukkan kesamaan terhadap event global-global event jadi ini ada global event ada kosur of penama seaway ini ada asian mensong intensif ini ada juga mid-melsong formative optimum puncak tanas pada mid-melsong pada lentang umur 19-18 18-17 di datang yang lalu ini adalah event-event secara global setiap event-event global bisa kita kerasikan dengan ada tidaknya uncompornity pada tersebut ketika ada uncompornity pada tentang tersebut maka bisa kemungkinan bahwa uncompornity ketidak selesai tersebut itu disebabkan oleh global climate event sangat berkorelasi nah ketika tidak ada korelasi dengan global climate event maka betul kemungkinan uncompornity tersebut akibat tectonic jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya salah satu bisa disimpulkan dua faktor bisa akibat tectonic kedua akibat climate event dampak climate event apa tersebut climate event contoh tersebut dingin klimatnya dingin maka es akan banyak terangkap dikutup maka relatif suatu akan drop maka air laut akan turun ketika kamu akan turun dampaknya maka erosi akan berjalan cukup intensif jadi sebenarnya climate event penting 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 terhadap rekaman geologi di dunia kita ini beberapa event dari Javos 2001 ada climate event disini dan juga ada tectonic event penama tanaman suli close ini ada Columbia river volcanism di mana volcanism kemudian ada tasmania terbukanya laut tasmania ini adalah event event ini adalah rekaman climate jadi kita bisa menentukan dia bisa menentukan grafik dari climate event di 2018 nanti dibandingkan dengan climate event dan top connect event contohnya top connect event ini pada fase contohnya adalah eosin oligosin jadi ini adalah penurunan suhu serodraktis sekali batas antara eosin dan oligosin biasanya ini indikasi juga terkam terdapatnya juga antrenuti pada batas eosin dan oligosin baik jadi untuk sementara jadi itu materi yang bisa saya sampaikan jadi untuk mata kuliah nanofosil beberapa aplikasi yang bisa disampaikan baik untuk biosytografi baik untuk poliokaliment dan atau untuk poliokalimografi terima kasih sudah bisa mendapatkan notinya untuk melihat video ini saya berikan terima kasih berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih